Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel gue Hidayat Nur Dan hari ini gue mau share tentang Facebook Ads lagi Jadi temen-temen pernah gak sih ngalamin Di era-era 2021 ini ngiklan Facebook Ads semakin susah Dan saat kita udah jalanin Facebook Ads dari sekian lama Tiba-tiba kena ame, kena ban lah gitu Atau kena restricted ads gitu ya Dan pas bikin akun baru Di bagian kolom adsetnya tuh gak ada Apa sih namanya Gak ada pilihan untuk mengganti pixelnya gitu Contohnya kayak gini nih, gue kasih liat ya Contohnya kayak gini nih Ini kan campaign udah aktif nih gue Ini di kolom sini nih temen-temen Ini tuh di bagian situs webnya ini Gak ada ini, gak ada Gak ada pilihan harusnya kan Kalau kita klik disini situs web Di bawah sini ada tuh pixel Terus ada pilih tuh mau eventnya apa Mau ketambah keranjang atau ATC Atau misalnya lo mau Apa sih namanya Nah misalnya Kalau misalnya yang bisa terjadikan Kita klik ini nih situs web Di adset tuh ya Kalau misalnya lo pilih konversi Lo pasti pilih situs web Terus ada pixelnya disini di bawahnya Terus ada Apa namanya Pilihan-pilihan ATC atau apa gitu lah ya Tuh biasanya temen-temen Contohnya kayak gini nih Nah gini temen-temen Biasanya kalau kita beriklan di konversi Itu bakalan nongol gini nih Klik situs web Pilih ini kan Di bagian adset tuh Ada pixel kita disini Nah ini bisa diganti-ganti kan temen-temen ya Ada leads Atau prospek Ada tambah keranjang Atau add to cart Atau pembelian Atau purkes gitu Dan lain-lain Yang emang temen-temen udah siapin Tapi kok di akun baru Gak ada gitu Nah gimana cara settingnya Nah ini gue bakal lajarin ya Lajarin ya Gue kasih tau ya Gue sharing nih Karena kemarin gue sempet bingung juga kok Ini curhat sedikit ya Jadi kemarin akun gue kena ban total Dan gak bisa dibanding lagi Karena gue udah naik banding Gak bisa Alhasil gue ikhlasin aja Karena Gue gak mau capek pusing disitu aja gitu Karena bisnis gue harus tetep running kan Akhirnya gue bikin akun baru Nah pas akun baru itu gue bikin kayak gini Kok gue iklan sebulan Tapi kok ini situs web yang gak Gak nonggol pixel sama event gue Padahal kan gue udah Ke pengelolaan ini ya Pengelola peristiwa Gue udah bikin tambah peristiwa ini nih Dari pixel Terus gue udah set di website gue Untuk setiap button yang dipencet tuh Eventnya apa gitu Kodenya apa Ketukar atau purchase gitu kan Terus Ternyata kok gak nongol disini tuh Kenapa gitu Gue pikir kenapa ya Kenapa ya Oh mungkin harus anget dulu Gue pikir gitu Ternyata udah sebulan Dan udah habis 4 jutaan Gak ada respon apa-apa Gak ada perubahan apa-apa Akhirnya gue Cari-cari tau juga di youtube Dan gak ada juga tuh Yang ngejelasin ternyata Mungkin karena ini Sebenernya Simple kali ya Harus ya Kalau buat Apa sih Internet marketers ya Tapi buat gue ini Sangat Apa ya Rumit ya Mungkin Lalu semua yang masih Pemula juga Bakalan rumit sih ngeliatnya Nah Makanya gue bakalan share nih Ketika gue nemuin ternyata Formula yang terbarunya Di facebook ads Buat nonggolin si Pixel ini Karena kalau misalnya Lu beriklan di konversi Udah biayanya mahal Tapi Targetnya gak dijelasin Misalnya lu pengen ke E2card Atau ke podcast Malah jadinya pixel view Ya sayang gitu Karena yang udah Yang udah terjadi di gue Kemarin Ini nih Ini nih Iklan yang ini nih Hasilnya tuh Ini Hasilnya nih tuh 89 Jangan kemarin dah Sepanjang masa aja deh Nuh 619 Tapi Tayangan halaman Alias page view gitu Kan sayang ya Maksud gue Ih gue ngapain Pake konversi Kalo mau page view gitu kan Kan gue bisa link-klik Dan lain-lain gitu Metodenya Jadi Itulah salah satu Kelogsat gue kemarin Nah makanya Ini gue pengen sharing Buat temen-temen yang baru Mau mulai Akun baru lagi Dan Di Adsetnya gak nonggol tuh Pixel sama Gak nonggol Apa namanya Eventnya gitu Oke Oke temen-temen Temen-temen tuh Kabur dulu Ke Ini nih Ke pengelola peristiwa Ini nih Pengelola peristiwa Atau disini nih Pengelola peristiwa Terus Temen-temen Ini pastikan Temen-temen udah Verifikasi domain Disini Disini Temen-temen Paling bawah Ini izin trafficnya Masukin Ini masukin alamatnya Terus Abis itu Temen-temen Setting ininya Dari pixel Masukin ke Website temen-temen Kayak gini Nah Gini Gini temen-temen Nah ini Ini setting dulu Lacak tombol baru Jadi Lacak tombol baru Misalnya lu klik ini Sebagai apa Gitu buttonnya Gitu Lu pilih Gitu sih Terus Kalau udah Udah selesai Ini udah selesai Udah selesai Lu bikin lagi Di sampingnya Ini Sampingnya Pixel Conversion API Lu klik sini Aggregate Lu pilih Configuration Testiwa Web Nah ini lu bikin nih Satu nih Disini Tadinya Belum ada Arusnya Arusnya belum ada Kalau gue udah ada kan Lu tinggal klik Nanti Kalau domain Udah terverifikasi Lu tinggal klik Nah terus Nanti lu Pilih nih Mau Event apa yang Yang bakal lo tampilin Di Di Apa namanya Di kolom Adset nantinya Kalau gue cuma dua nih Sebenernya ada tiga Tapi yang gue aktifin Itu cuma dua Tambah Keranjang dan prospek Patch view Udah otomatis Soalnya Udah Kalau udah Lu save Gitu Lu back Terus lu klik Sini lagi Di Pengelola Peristiwa Lu pilih buat Lu pilih Buat Konversi khusus Teman-teman Terus lu masukin Pixel yang lu pake Yang mana Yang lu pake Pixelnya Terus lu pilih Misalnya tambah keranjang Terus lu masukin URL nya Jadi Alamat website yang mau lu pake Terus Udah Lu tinggal klik ini Nanti nama Apa Gak usah masukin angkanya Gak usah Karena Kalau gue sih Karena kan Gue jualannya gak di web ya Di whatsapp Jadi gue gak masukin angka Biar Kalau dia kan masukin numernya Itu maksudnya Buat penjumlahan Biar langsung Misalnya Labanya segini Closingnya segini Nah nanti ada nilai konversi Keuntungan lah Gitu-gitu Kalau gue gak Gue cuman Gue cuman masukin ini Terus udah gue buat Klik Nah nanti Kalau udah selesai Teman-teman bakal Nampilin Bakal berhasil Nampilin Ini dia Pixel sama Eventnya disini Teman-teman ya Jadi baru bisa lagi Beriklan dengan Event gitu Dan bisa langsung ada tujuannya Nah nanti Kayak gini nih Hasilnya nih Ini hasil gue Tuh Ini gue kasih liat deh Ini gue kemarin ya Baru kemarin tuh Gue ngiklan 100 ribu per hari Gue dapet 7 keranjang Sedikit banget sekarang Memang di tahun 2021 tuh Mahal banget sekarang Gue iklan Jadi wajar sih Ini sekarang udah jadi Batas wajar gitu Karena Udah gak ada lagi Sekarang ngiklan Murah Murah tuh gak ada Udah pasti mahal-mahal Oke teman-teman Segitu dulu dari gue Semoga bermanfaat Dan semoga bisa membantu Teman-teman yang lagi pusing nih Gimana sih nongolin Event ATC Di dashboard adset gitu Atau Gimana sih cara Bikin Akun baru Jadi lebih hot lagi gitu Ya gitu lah pokoknya Ya Kalau misalnya pertanyaan Bisa tanya-tanya gue di kolom komen Atau langsung Instagram gue aja DM DM di Instagram gue D.E.T. Dayat Nur M Dan Terima kasih udah nonton Sampai habis Kalau misalnya bermanfaat Atau emang suka Boleh di-share Gratis Dan Boleh di-subscribe Kalau emang suka Oke Yaudah Gue pamit ya Assalamualaikum Bye Bye